Intro Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Dewasa ini Banyak orang bertanya tentang Tariqah Yang kemudian di dalam Bahasa kita juga dikenal Dengan Tariqat Tariqat itu Berasal kata Dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab Yaitu namanya Tariqah Tariqah itu bisa Berarti Tariq itu Satu akar kata dengan Tariqah Tariq itu artinya jalan Tariqah itu bisa berarti Jalan hidup Seseorang Ketika Menempuh Hidup Di dunia ini Maka dia memerlukan Cara yang Cara yang dia yakini Di antara Jalan hidup itu Ada jalan hidup Pasti ada jalan hidup yang urus Ada jalan hidup yang Bengkok Yang tidak sesuai dengan Kebenaran Kita Diperintahkan untuk memilih Jalan hidup yang benar Jalan hidup yang benar Itu tidak bisa Berdasarkan Ayat-ayat Saja Kemudian Sabda Nabi Muhammad Tapi jalan hidup yang benar Bisa ditempuh oleh Seseorang Melalui contoh Atau panutan Yang menerjemahkan Ayat-ayat Firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Sabda Nabi nya Dengan pemahaman Yang benar Kemudian Menerjemahkannya Di dalam kehidupan Sehari-hari Itu sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada kita Setiap harinya Melalui surat Al-Fatihah Berdoa Ihdinas siratal musta'ib Tunjukkan kepada Kami jalan yang lurus Allah Subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Di dalam ayat itu Jalan yang lurus Bukan sekedar Jalan yang lurus Itu ada Di dalam Al-Quran Atau jalan yang lurus Itu ada Di dalam Sabda Nabi Muhammad Ya benar Memang Al-Quran Dan Sabda Nabi Di dalamnya Terdapat jalan yang lurus Tapi Allah Mengajarkan Melalui doa itu Jalan yang lurus Itu bisa kita capai Melalui panutan Itu sebabnya Di dalam Fatihah Allah menjelaskan Ihdinas suratul musta'ib Tunjukinlah Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada kami Jalan yang lurus Apa jalan yang lurus? Suratul ladhina An'amda alihim Jalan yang lurus Yaitu Jalannya Orang-orang Yang telah Engkau beri nikmat Jalan Orang-orang Yang telah Diberi nikmat Oleh Allah Itulah Terjemah Dari Ayat-ayat Allah Dan dari Sabda Nabi Muhammad Allah Allah menjelaskan Suratul ladhina Orang-orang yang berbuat Yang mendapat Menerjemahkan dalil-dalil Di dalam kehidupan Di dalam kehidupan sehari-hari Itulah Itulah tarikhah Yaitu menerapkan kehidupan di dalam Menerapkan dalil di dalam kehidupan sehari-hari Hingga kita bisa menyelam ke dasar laut Mencapai hakikat Yaitu mutiara Terima kasih Selamat menikmati